Penembakan terhadap anggota polisi kembali terjadi di Depok, Jawa Barat. Seorang anggota sama pertama Bespolri ditembak, 4 orang tidak dikenal. Ya, korban mengalami luka tembak di bagian kaki dan dilarikan ke Rumah Sakit Sentral Medika Depok, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Polri, Kramajati. Bribtur Ruslan Kusuma, anggota sama pertama Bespolri, yang menjadi korban penembakan orang tak dikenal, langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban yang mengalami luka tembak di bagian kaki menjalani perawatan secara intensif. Perisiwa penembakan ini terjadi sekitar pukul 18.30 di Cimanggis, Depok. Korban yang sedang mencuci motor di sebuah tempat pencucian motor, tiba-tiba didatangi oleh 4 orang lelaki yang merebut sepeda motor korban. Korban yang mempertahankan sepeda motornya langsung ditembak pelaku. Melihat korban tak berdaya, pelaku langsung membawa kabur motor korban. Aparat kepolisian Polresa Depok hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Atas sama bentuk Ruslan Kusuma, anggota sama pertama Bespolri, pada sekitar jam 18.30 sedang mencuci sepeda motornya di cucian sepeda motor Jalan Bakti Habli, Pekapuran, Cimanggis. Pada saat motor sudah selesai dicuci, tiba-tiba datang 4 orang pelaku dengan menggunakan 2 sepeda motor, merampas motor yang bersangkutan, dan karena yang bersangkutan usah mempertahankan sepeda motornya, kemudian yang bersangkutan ditembak oleh pelaku tersebut, terkena di bagian lutut kiri, bagian atas, di atas lutut kaki kiri, bagian atas. Yang bersangkutan anggota selamat kita bawa ke rumah sakit, ini seterapi dika untuk dilakukan tindakan. Kemudian anggota kita sudah menyebar di TKP untuk mengejar.